Welcome back to my channel Info Kuliner Indonesia Salam sejahtera buat kita semua Nasi tiga bahan Lebanon Jika Bandung pernah dijuluki sebagai Paris Vanjava Maka negara yang beribu kota Beirut ini Sering dijuluki sebagai Parisnya Timur Tengah Beirut terkenal dengan bangunan tuanya yang mempesona Seperti apa pesonanya Simak sebentar Video berikut But with all this progress The past years of Beirut's grand old homes Otherwise known as castles Are being forgotten We're going to two castles Trying to preserve Beirut Skyscrapers maybe Alright guys Back to three ingredient Lebanon rice Balik ke nasi tiga bahan Lebanon Orang Lebanon Menyebut nasi tiga bahan ini Dengan nama pilaf Pilaf adalah salah satu makanan khas Lebanon Ya salah satu makanan khas Lebanon Yang wajib dicoba Jika berkesempatan berkunjung ke sana Selain dari kefta Jika berkesempatan berkunjung ke sana Lalu apa saja ketiga bahan tersebut Ya yang pertama adalah beras Lalu vermicelli Dan minyak jaitun Inilah ketiga bahan utama dari pilaf Beras, vermicelli, dan minyak jaitun Inilah ketiga bahan utama dari pilaf atau nasi tiga bahan Lebanon Bagi yang belum pernah mendengar nama vermicelli Tentu bertanya-tanya Apa itu vermicelli? Vermicelli adalah sejenis bihun Sejenis bihun Sejenis bihun kalau di kita Inilah ketiga bahan yang diperlukan untuk memasak pilaf Berikut adalah cara memasaknya Let's check it out Obrigado And salam tiga bahan Salam tiga bahan Pertama-tama Cuci dulu beras yang sudah disiapkan Lalu masak vermicelli Yang sudah digunting pendek-pendek Di minyak jaitun Yang sudah dipanaskan sebelumnya Hingga berwarna agak kecoklatan Lalu masukkan beras Yang sudah dicuci tadi Dan pastikan Semuanya bercampur dengan rata Kemudian Taburkan garam Aduk-aduk Dan berikutnya Bersiap untuk memasukkan air Sebanyak 4 cup I like to have the water already boiling hot So the mixture is boiling We're going to go ahead and turn the heat to a low And cover it up for 15 minutes So after 15 minutes of cooking the rice I turned off under And just let it rest I'm going to open it up And just fluff it a little bit With a fork I'm going to transfer it to a big serving bowl Normally we just leave it in the pot For dinner But if you're serving this to guests It looks really nice in a bowl And then I love to add some toasted nuts on top Put some pine nuts A little bit of almonds Some parsley And even a little bit of cinnamon We love cinnamon in this house And there you have it This is my favorite Lebanese rice And it's so delicious So yummy So fluffy And I just know you're going to love it All right It's time for video Matt to try the recipe You ready? Put it to here All right He likes the recipe And I hope you guys try The recipe